Halo Wanderers, jadi setelah pemasangan Slaptrack, sehabis itu akan dilaksanakan pemasangan rel dari kereta cepat. Pemasangan rel kereta cepat nanti berbeda dengan pemasangan girder dan slaptrack. Kalau girder dan slaptrack akan dilakukan secara paralel, dua arah. Tapi untuk pemasangan rel dilakukan dari arah, Tegaluar menuju ke Jakarta. Dan saat ini hampir 100% rel untuk KCCB telah berada di fasilitas di Tegaluar. Rel-rel tersebut masuk tahap welding. Jadi, rel-rel itu dikirim dari Tiongkok dengan panjang masing-masing 50 meter. Kemudian, rel itu disambung hingga panjangnya menjadi 500 meter. Dan saat ini sedang disiapkan di Tegaluar di depo. Menurut dirut KCCB, idealnya pemasangan rel dilakukan dari dua arah, yakni Jakarta dan dari Tegaluar. Namun, untuk pemasangan rel ini membutuhkan fasilitas yang kompleks dengan kebutuhan lahan hampir 20 hektare. Itu yang KCCB sulit mencari lahannya di Jakarta. Maka dari itu, pihak KCCB memutuskan pemasangan rel dilakukan dari Tegaluar menuju Jakarta. Jadi, starting pointnya itu ada di Tegaluar. Tapi, untuk dimulai pemasangan rel harus menyelesaikan pemasangan girder terlebih dahulu. Terus, kapan girder akan selesai? Kira-kira sebulan, dua bulan. Nah, jadi itulah sobat info yang terbaru mengenai pemasangan rel 500 meter. Dan yang paling penting, rel ini akan dipasang tidak paralel, tapi dari Tegaluar menuju ke Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!